Satu langkah ke depan Pak Pada kekatnya Bapak yang bersumpah Saya hanya memandu ucapan sumpahnya saja Ucapan sumpahnya diucapkan atau dilapaskan Pak ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Sebagai saksi dalam perkara ini Sebagai saksi dalam perkara ini Akan memberikan keterangan yang benar Akan memberikan keterangan yang benar Dan tidak lain daripada yang sebenarnya Dan tidak lain daripada yang sebenarnya Silahkan duduk Pak Pak Deddy ini Saksi ya bukan ahli ya Saksi yang mulia Akan menerangkan seputar apa Beliau ini adalah yang pertama mengadakan Penelusuran terhadap terungkapnya peristiwa ini Kami ingin mendengarkan lebih jauh Apa yang terdapatkan selama Melakukan penelusuran terhadap Kasus EGI dan VINA Baik silahkan untuk ditanyakan lebih dulu Pak Ya Silahkan Pak Baik Saudara saksi Kang Deddy Apakah Kang Deddy dalam keadaan sehat Pagi ini Sangat sehat Sangat sehat ya Dapat memberikan kesaksian Sebagai saksi testimonis Yang apa yang saudara Saksi dengar Saudara saksi dapatkan Dari Hasil penuturan saudara saksi selama ini Yang pertama kami ingin menyampaikan Atau memberikan Apa yang saudara saksi Lakukan pertama Tertarik untuk melakukan penelusuran terhadap peristiwa EGI dan VINA di CERBON ini Yang membuat saya tertarik adalah Pertama saya lihat tayangan di salah satu stasiun tipis swasta Dimana ada seorang terpidana yang baru keluar bernama Sakatatal Kemudian ada pengacara bernama Titin Waktu itu mendapat serangan yang luar biasa Ketidakyakinan terhadap apa yang diucapkan Sehingga mereka berdua ini menjadi tertuduh yang luar biasa Dari sebuah peristiwa yang terjadi 8 tahun yang lalu Tepatnya 27 Agustus tahun 2016 Sehingga berangkat dari situ Saya mencoba untuk menghubungi Ibu Titin sebagai pengacara Saya ingin bertanya Apa sih sebenarnya yang terjadi Kemudian saya diterima di rumahnya Setelah diterima di rumahnya Saya minta bicara dengan Sakatatal Dan secara kebetulan Di kamarnya ada 3 orang Ada 4 orang Ada Sakatatal Ada orang tuanya Sudirman Orang tua laki-laki dan perempuan Dan ada kakaknya Sakatatal Kemudian mereka bercerita dan bersumpah di depan saya Tidak pernah tahu peristiwa pembunuhan itu Tidak pernah tahu peristiwa Mohon maaf Yang asil itu Kemudian juga dia bercerita bahwa Pada peristiwa itu Dia tidak ada di lokasi sebagaimana yang dituduhkan Baik Sakatatal Kakaknya maupun ayah dan ibunya Sudirman Oke Sesudah saudara saksi mendengarkan keterangan itu Lantas apa yang saudara saksi lakukan untuk selanjutnya? Saya mencoba untuk mengungkap peristiwa itu Berdasarkan hati dan pikiran yang saya miliki Tanpa panduan dari siapapun Dan setelah itu terjadilah penangkapan Terhadap Pegi Setiawan Ketika terjadi penangkapan pada Pegi Setiawan Saya mencoba menemui ibunya Dan ibunya menangis Memeluk saya Bercerita bahwa Pada saat terjadinya peristiwa itu Pegi Setiawan tidak ada di Cirebon Tapi ada di Bandung Kemudian setelah itu Saya mencoba Karena waktu itu yang menjadi saksi kunci adalah Saudara AF Saya mencoba menemuinya di Bekas Dan kemudian AF meyakinkan pada saya Bahwa dia melihat peristiwa pelemparan Pengajaran yang terjadi di depan SMP 11 Berangkat dari itu Saya mencoba mendatangi SMP 11 Kemudian di depan SMP 11 Saya mencoba melihat Dimana gang yang dimaksud Dan dimana warung yang dimaksud Karena saudara AF bercerita bahwa Pada malam itu dia membeli rokok di warung Kemudian saya mencoba menemui Pemilik warung seorang perempuan Di depan SMP Tempat AF bekerja Dan perempuan itu menyatakan bahwa Kami tutup jam 4 sore Dan kami tidak menjual rokok Kami malam hari kami pulang Setelah itu saya berjalan Tiba-tiba ada saudara peri menemui saya Dan dia menyatakan Tidak benar peristiwa itu Kemudian saya mencoba berjalan Menemui warung yang ada disitu Ternyata warung yang ada disitu Satu-satunya yang menjual rokok sampai malam hari Adalah warung Madura Warung yang menjual rokok Dan kemudian saya mencoba mengukur Dari warung Madura ke arah gang yang dimaksud Ternyata jaraknya hampir 150 meter Terjadi peristiwanya malam hari Orang pada malam hari Jarak 150 meter Tanpa pencahayaan yang memadai Bisa melihat segerombolan orang Melakukan pengejaran Pelemparan Hapal motornya Hapal warnanya Hapal jenis motornya Dan hapal nama orangnya Menurut saya kita belajar logika Itu bertentangan dengan logika kita Itu penyesatan pikiran Kemudian setelah itu Saya bertemu lagi Dengan beberapa orang Pejual sayur yang menyatakan Bahwa pada malam itu Anak-anak ikut mengangkat sayur Bertemu lagi dengan pemilik warung Dan mewancarai Pemilik warung Madura itu Dan bersumpah di depan saya Tidak ada peristiwa pelemparan Apalagi mengangkut orang Dalam keadaan sekarat Dari jembatan layang menuju Belakang steam Pada malam hari Dia pasti melihatnya Dan itu jaraknya relatif jauh Kemudian setelah itu juga Saya bertanya menelusuri Saya bertemu lagi Dengan ibunya Eko Ketika bertemu dengan ibunya Eko Dia bercerita bahwa Anaknya pada malam hari itu Berkumpul di rumahnya Warung ibu Nini Saya kemudian bertemu dengan ibu Nini Dan ibu Nini menjelaskan pada saya Bahwa pada malam itu Sekitar jam setengah delapan Dia tidur Dan pada sekitar jam sembilan Dia bangun dan mengusir anak-anak Karena dia tidur berisik Anak-anak itu disitu minum ciu Dan pada malam itu Anak-anak pindah ke rumahnya Hadi Dan kemudian Menginat di Rumah anaknya Pak RT Pasren Di rumah anaknya Pak RT Pasren Banyak saksi tetangganya Yang hampir ada Tiga orang yang saya wawancara Menyatakan Bahwa pada malam minggu itu Anak-anak nginep disitu Dia melihatnya sampai pagi Banyak sekali saksi Yang saya tanya Itu bertentangan Dengan apa yang disampaikan Oleh Jaksa dalam dakwaan Maupun putusan yang bertentangan Dengan prinsip-prinsip Keadilan Dan realitasnya Karena apa Kalau kita melihat Alur ada putusan Yang menyatakan bahwa Anak-anak berkumpul Di rumah ibu Nini Kemudian didatangi oleh Seorang yang bernama Andi Dan mengajak Melakukan pelemparan Karena dia dalam ancaman Dan disitu melakukan pelemparan Di rumahnya ibu Nini Padahal rumahnya ibu Nini Ke jalan tugangnya Jaraknya jauh banget Tidak mungkin ada motor Yang lewat ke situ Nah dari fakta-fakta itu Saya menyimpulkan Bahwa peristiwa ini Tidak pernah terjadi Oke Jadi saudara saksi Sesudah mendalami Lebih dalam Saksi-saksi Yang saudara temui Untuk diwawancara Dan meyakini Bahwa peristiwa Yang dituduhkan Didakwakan Menjadi keputusan Yang sudah inkrah Ada kejanggalan Begitu Saudara saksi Menurut saya Sangat janggal Apalagi Setelah beberapa Saksi yang menyatakan Bahwa Mereka menyatakan Tidak melihat Pelemparan Tidak melihat Pengejaran Banyak saksi yang menyatakan Anak-anak itu Ada Di Nginep di rumahnya Anaknya Pak RT Pasren Berkumpul di rumahnya Ibu Nini Nginep Kemudian berkumpul Di rumahnya Hadi Kemudian juga Saudara Aldi Pada malam Itu juga Dan saudara Saudara Saka Tata Malah pada malam Itu mengantar Motor yang Mau gok Ke bengkel Kemudian Dia tidak ada Di lokasi Ditambah lagi Beberapa waktu Yang lalu Saya banyak Kedatangan orang Di antaranya Saya bertemu Dengan Mas Adi Saya bertemu Dengan Ismail Saya bertemu Dengan Purnomo Kemudian yang terakhir Saya bertemu Dengan Zanuddin Tidak 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 Sebabnya adalah Pada malam minggu Dalam keadaan Grimis Eki dan Pina Mengendarai motor Dalam keadaan Kencang Kemudian motornya Jigjah Sambil ketawa-ketawa Dan seperti Dalam keadaan Mabuk Terpeleset Kemudian menabrak Bikir Trotoar Dan kepalanya Membentur Tiang PJU Dan dia Menyatakan bahwa Itu peristiwa Murni Kecelakaan Tunggal Yang disebabkan Karena Pelaku Orang yang Mengalami Kecelakannya Dimungkinkan Dalam keadaan Mabuk Dan masih Di bawah Umur Baik Saudara saksi Saya ingin Bertanya lagi Bahwa Saudara saksi Mendapatkan Kejanggalan Ada Kejanggalan Di dalam Putusan Atau Fonis Yang menimpa Mereka Para terpidana Melihat Bertemu dengan Para saksi Yang saudara saksi Temui Lalu Kenapa Apalagi yang Saudara lakukan Untuk memberikan Bantuan Atau Mengungkap Peristiwa ini Lebih Terang Peristiwa ini Bukan hanya Peristiwa hukum Tetapi Peristiwa sosial Dan peristiwa Kemanusiaan Dan peristiwa Kemanusiaan Ini maka Saya sebagai Seseorang yang Tinggal di Jawa Barat Harus memberikan Bantuan Bagi siapapun Yang mengalami Problem sosial Dan bantuan saya Bukan hanya pada Kasus ini Banyak kasus yang Saya bantu Nah Kemudian Karena ini Problem sosial Saya melihat Ada aspek Psikologi yang Dialami oleh Masyarakat Di sekitar Lokasi Yaitu Ketidakmauan Mereka Dan ketidakmampuan Mereka Secara Fisik Maupun Secara Ruhania Untuk Bicara Pada 8 Tahun Yang lalu Aspek Tekanan Psikologi Yang menimpa Orang-orang Miskin Yang menimpa Orang-orang Yang berpendidikan Rendah Kemudian Mereka Harus Menghadapi Sebuah Peristiwa Hukum Yang luar Biasa Mengakibatkan Mereka Menyerah Dan Bungkam Selama 8 Tahun Kemudian Saya mencoba Untuk Mengadvokasi Dan Meyakinkan Pada Semua Orang Bahwa Ungkapkan Kebenaran Itu Sampaikan Apa Adanya Agar apa Agar Peristiwa Serupa Tidak Menimpa Saudara Kamu Dan Siapapun Di negeri Ini Inilah Yang mendorong Saya Memiliki Semangat Untuk Menyelesaikan Dan Meminta Masalah Ini Tuntas Karena Apa Karena Menurut Saya Masalah Ini Bukan Hanya Pertentangan Antara Terpidanan Dengan Putusan Pengadilan Tetapi Juga Pertentangan Antara Polda Yang Hari Menyatakan Dua DPO Ini Tidak Ada Yang Satu Sudah Dibatalkan Di Pra-peradilan Padahal Ketiga Orang Ini Memiliki Fungsi Dan Peran Strategi Sebagai Otak Pelaku Sebagai Orang Yang Melakukan Pemukulan Bahkan Orang Yang Pertama Melakukan Tindakan Asusila Artinya Bahwa Putusan Yang Ada Dalam Putusan Yang Diterapkan Oleh Mahkamah Agung Melalui Putusan Kasasi Sesungguhnya Bertentangan Dengan Apa Yang Menjadi Fakta Hukum Hari Ini Artinya Pertentangannya Bukan Dipengacar Dengan JPU Dalam Bagaimana Saya Pertentangan Hari Ini Juga Dipengidik Dengan CP Baik